10 orang pegawai pengadilan negeri Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19. Aktivitas persidangan pun akan dihentikan mulai pekan depan hingga beberapa hari untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor pengadilan. 10 pegawai pengadilan negeri Cianjur yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah dinas dan rumah pribadi masing-masing. Humas pengadilan negeri Cianjur, Donovan Akbar, menjelaskan awalnya ada dua pegawai yang melapor bahwa mereka dinyatakan positif setelah menjalani tes swab antigen. Dengan cepat, pihak pengadilan negeri Cianjur pun menggelar tes masal terhadap seluruh pegawai. Hasilnya 8 orang pegawai lainnya dinyatakan positif hingga total pegawai yang terpapar COVID-19 menjadi 10 orang. Selain melakukan pembatasan pengunjung dan aktivitas di lingkungan kantor pengadilan negeri Cianjur, agenda persidangan pun akan dihentikan mulai pekan depan. Jumlah terakhir 10 orang. 10 orang itu ada hakimnya atau pegawai semua Pak? Pegawai semua, hakim alhamdulillah. Sekarang gimana Pak yang bersangkutan sedang melakukan kesalahan? Sedang isolasi mandiri baik di rumah masing-masing ataupun di rumah dinas masing-masing. Tapi untuk keseluruhannya dalam kondisi sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sih kita tetap WA-WA-an ya setiap hari itu. Alhamdulillah mereka sehat-sehat semua. Antisipasinya untuk penyebarannya diisi pengadilan ini seberapa? Antisipasinya antara lain satu, kita tetap menetapkan prokes ya. Antara lain pengecekan suhu tubuh, hand sanitizer, pembatasan jumlah pengunjung di ruang sidang. Terus untuk karena ini baru terjadi seperti ini, mungkin untuk pelayanan kita kurangin dari pengadilan negeri Cianjur itu dari tanggal hari Senin, tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 Juli. Tapi tidak ada penutupan ya Pak? Penutupan total tidak ada, tapi hanya pengurangan. Menjadi kasus baru muncurnya COVID-19, pihak pengadilan negeri Cianjur pun terus mengingatkan seluruh pegawainya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.